Intro Kabar Duka Cita kembali menyelimuti dunia hiburan Artis senior Rima Melati tutup usia pada hari ini, Kamis 23 Juni 2022 Istri mendiang Franz tumbuhan ini meninggal dunia di rumah sakit Gatot Subroto, Jakarta Pada pukul 15.25 waktu Indonesia Barat Kabar tersebut diungkap oleh menantu almarhumah Marisa Tumbuhan Melalui sosial media pribadinya at Marisa Tumbuhan Lantas, apa kronologi aktris film Beken Prai Piala Citra di tahun 1973 ini pergi selamanya? Seperti apa sosona rumah duka di rumah sakit Gatot Subroto tempat jenazah Rima Melati disemayamkan? Dan seperti apa ucapan Bella Sungkawa dari para selebriti atas tiadanya Rima Melati? Perjuangan Rima Melati terbilang panjang Pada tahun 2015, Rima Melati sempat belak-belakan curhat kepada awak media Terkait penyakit kanker yang dideritanya dan mengaku sempat dirawat di Belanda Serta mendapat support serta doa dari anak-anak dan keluarga Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini Terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini Terima kasih telah menonton! Kabar duka cita kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia Aktris senior Rima Melati dikabarkan meninggal dunia di rumah sakit Gatot Subroto Jakarta pada hari ini Kamis 23 Juni 2022 pukul 15.25 waktu Indonesia Barat Kabar meninggalnya istri dari Frans Tumbuhan ini diungkap oleh menantu Marisa Tumbuhan Telah berulang dengan tenang ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa Ibu Rima Melati Ibunda atau Mertua Terkasih dari Aditya Bima Sati dan Marisa Tumbuhan Pada hari ini, Kamis 2022 pukul 15.25 waktu Indonesia Barat di RSPAD Jakarta Pusat Mohon doanya dan mohon dimaafkan semua kesalahan beliau Tuhan memberkati kita semua, amin Demikian tulisan Marisa Tumbuhan dalam status di sosial medianya Sebelum pergi selamanya, Rima Melati dikabarkan sempat masuk ICU di salah satu rumah sakit di Bintaro Pada awal bulan Juni 2022, namun sejak itu kondisi kesehatan Rima terus menurun Hingga dikabarkan telah pergi selamanya sore tadi Saat ini, jenasa aktris film Prai Piala Citra di tahun 1973 ini disemayamkan di rumah duka Di rumah sakit Gatot Subroto Jakarta Pusat Rekan-rekan selebriti yang mendengar kabar duka meninggalnya Rima Melati pun Berdatangan ke rumah duka untuk mendoakan jiwanya Dan menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan Nonduk, 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 nonduk Bukain botol gue, bukain botol gue, bukain Sebabtu klemen memadil полnya Mama sedang di jantung, sekarang sedang di kontak Aduh sakit Barlow nya ga lama lagi, ngomong divine Udah lama lagi ngomong бат protest, masih trade shooting Jadi saya ga orah Gunung dari dua minggu Seming 잠j pumping Terakhir saya kesini ya Pak teman-teman Ini main-main Amal ya? Rakyat Ya ya Jadi kita menemok kesini Ya itu saya terakhir Bisa nggak? Nggak sempat lagi Tapi ini orang-orang berasal Jadi saya tolong update ya Tapi biar hari adik dia dengan ini Kira-kira saya Mama begini, Mama begini Terakhir terserah bahwa Mama mau dipindah ke ruang biasa Saya, karena saya baca di telepon Di HP saya Telepon dong Saya tanya, halo Adri Mama sudah jalan? Sudah tante 10 menit yang lalu Sudah jalan maksudnya sudah berpang Ya, kalau kita orang Nasrani bilang Selalu sudah jalan Duka mengiringi kepergian Rima Melati Lalu seperti apa perjuangan mendiang Rima Melati Yang berjuang untuk sembuh dari penyakit kanker payudara? Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini Kabar duka yang merundung dunia hiburan Atas meninggalnya aktris senior Rima Melati Membuat syok sekaligus sedih keluarga dan sahabat serta rekan rekannya Pasalnya, dalam curhat Rima Melati di tahun 2015 kepada awak media Saat itu ia mengungkap kabar bahagia bahwa dirinya sempat sembuh dari penyakit kanker payudara yang menderanya sejak beberapa tahun sebelumnya Kabar kesembuhan tersebut terjadi paska Rima menjalani pengobatan di negeri Belanda Dari curhat Rima ketika itu pula terungkap bahwa kesembuhan yang ia alami selain karena proses pengobatan dan berbagai terapi yang dijalani Juga karena rahmat Tuhan yang ia terima sebagai kemurahan Tuhan kepadanya dan buah doanya serta keluarga Selain itu, tingginya dukungan dari keluarga membantu proses penyembuhan Rima Melati pada saat itu Tetapi, takdir Tuhan tidak bisa dirabah manusia Hingga Rima Melati memasuki kondisi kritis dan masuk ICU di salah satu rumah sakit di Bintaro Pada awal Juni 2022 dan menemui ajalnya pada sore tadi Beberapa hari, jadi semua artinya kita diberikan Tuhan satu kehidupan yang harus kita jaga sendiri Dan jangan bodoh lah gitu ya, belajar Di sekolah aja dikasih tau kok, dari SD aja udah diajar-ajarin gerak badan Mandi atau kalau mandi harus gimana Jangan lupa, badan itu harus digerakkan terus Jangan bikin males Dan makan memang harus hati-hati Itu aja Ya, mereka kebanyakan sih, kebanyakan ini ya Apa, merasa ada hal-hal yang belum mereka tahu Kita berharap sekali bisa memberikan, apa, memberikan, bukan memberikan tahu itu sebetulnya Tapi memberi sedikit, apa, ibu Linda sembuh Saya sembuh dan beberapa ibu-ibu semua pada sembuh Jadi, kenapa cuma kita yang sembuh semua juga bisa sembuh Asal kita tahu diri Bukannya dia bilang ke dokter malah dipegang-pegang terus makin lama makin gede Jadinya Ketika udah, kok udah merah-merah gitu gimana Akhirnya ke dokter, dokter bilang Kenapa baru datang sekarang, marah-marahin saya Hmm, telat, udah telat ya Akhirnya dibawa sama Om Frans ke Belanda Di sana juga mereka lebih marah lagi Kenapa baru datang, kenapa nggak diperiksa dari permulaan itu Jadi, saya disuruh untuk selalu, kalau punya teman perempuan atau anak perempuan Kasih tahu, dari masa udah umur 12 ke atas itu mesti diperiksa ketiaknya Diketiak biasanya, kalau mandi kan pakai sabun, kalau ada benculan dikit aja langsung ke dokter Jangan diem-diem aja Kebanyakan orang tuh, alah baru beginian nggak akan dia ke dokter Dia nggak nak nikah Ya, untuk itu Karena Om Frans kan, dulu saya juga ketemu Om Frans di sana Dia punya restoran di sana Kita menikah Dan dia Ada di situ di Rotterdam Namanya Dr. Daniel Good Clinic Itu yang paling terkenal dari semua Untuk kanker payudara Segenap tim Intense Investigasi Menyampaikan rasa bela Sungkawa sedalam-dalamnya Atas meninggalnya Rimah Melati Semoga jiwanya mendapat kebahagiaan kekal di sisi Tuhan Demikian pemirsa Kabar terkini Terpercaya Dan teraktual Yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang 3 sore dan 7 malam Hanya di YouTube channel Dan pastikan Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi Dari 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 Terima kasih.